Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Saudari Elsania memaparkan tentang lebih dekat dengan sociopreneurship. Apa kabar, Elsania? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Silakan memaparkan bahan presentasinya. Baik, terima kasih sebelumnya, Pak. Perkenalkan nama saya, Elsania. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang lebih dekat dengan sociopreneurship. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian sociopreneurship. Apa sih sociopreneurship itu? Sociopreneurship adalah gabungan dari kata sosial dan entrepreneurship. Sesuai namanya, sociopreneurship ini menggabungkan konsep bisnis dengan isu sosial yang ada di masyarakat. Social entrepreneurship, atau biasa disebut juga dengan social innovation, merupakan seorang atau sekelompok entrepreneur yang menjalankan usaha atau bisnisnya demi kepentingan sosial atau masyarakat. Seorang entrepreneur biasa menjalankan bisnisnya dengan tujuan memperoleh revenue dan profit semata. Berbeda halnya dengan social entrepreneur, yang memang tujuan utama kegiatan bisnisnya untuk membantu masyarakat. Ya, baiklah, Saudari Alsanya. Dikembalikan ke tayangan awal bahwa sociopreneurship itu memang merupakan kolaborasi di antara kata sosial dan entrepreneurship. Jadi di sini memang konsep bisnis itu dalam hal ini digabungkan dengan isu sosial yang ada di masyarakat. Jadi mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial. Jadi di sini pun juga menyangkut inovasi, inovasi sosial. Kemudian bisnis dijalankan, tapi untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau zaman sebelumnya atau zaman sebelumnya atau sekarang pun ya mungkin ini terhadap kaitannya dengan kooperasi. Seperti kooperasi lah. Jadi misi sosialnya cukup besar. Kemudian di sini keuntungannya bukan hanya untuk mencari nilai tambah saja, tapi juga nilai tambah secara sosial. Jadi ada nilai tambah bisnis, ada nilai tambah sosial. Dengan tujuan juga untuk membantu terutama kesejahteraan masyarakat. Silakan dilanjutkan, Elshania. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada karakter dari sosial entrepreneurship. Yang pertama yaitu fokus pada misi sosial. Sosial entrepreneurship memfokuskan upaya mereka sejak awal pada visi dan tujuan sosial yang telah mereka pilih. Misalnya, sosial entrepreneurship memilih untuk fokus pada sifat bencana di daerah yang rawan konflik perang dan bencana alam. Oleh karena itu, segala upaya untuk mengatasi masalah sosial ini harus dipusatkan pada pemenuhan hak atas sandang, pangan, dan papan pada masyarakat yang terkena bencana. Lalu yang kedua adalah memiliki skala dampak yang besar. Setelah memilih misi, sociopreneur harus memiliki target skala dampak yang ingin dicapai. Misalnya, akan jauh lebih baik jika usaha sosial mereka dapat memberikan manfaat keamanan tidak hanya di satu lokasi di Indonesia, tetapi juga di tempat-tempat rawan bencana lainnya. Baiklah, Saudari Elchenia, yang tadi dulu, kita kupas sedikit. Memang ada beberapa karakter dari sociopreneurship. Yang pertama memang misi sosial dikedepankan. Jadi tujuan sosialnya lebih besar atau seimbang dengan tujuan bisnisnya. Misalnya di daerah yang terjadi rawan bencana, daerah pengungsian, daerah konflik perang, dan sebagainya. Ada masyarakat yang nasibnya kurang beruntung. Nah, disitulah peran sociopreneurship akan lebih diperlukan. Jadi bagaimana masalah sosial bisa diatasi. Kemudian terutama menyangkut kebutuhan pokok dari masyarakat seperti pangan, sandang, papan yang sebagai imbas dari bencana. Jadi berupaya untuk membantu atau memulihkan, kalau bisa, kondisi masyarakat yang sempat terpuruk akibat bencana alam atau akibat konflik lainnya, konflik perang misalnya. Kemudian skalanya dampak yang besar. Di sini targetnya memang harus ditentukan. Kemudian manfaatnya juga harus menyangkut keamanan. Jadi terutama di daerah-daerah rawan bencana seperti di sekitar gunung berapi. Di daerah pesisir yang rawan banjir atau di daerah lain dekat luapan sungai misalnya. Juga di daerah-daerah konflik antara kepentingan tertentu. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Lalu selanjutnya, ketiga dari karakter social partnership yaitu inovatif. Sebuah bisnis sosial harus peka dan inovatif dalam menciptakan cara terbaik untuk mencapai tujuan usahanya. Lalu yang keempat, ada terbuka pada feedback. Bisnis sosial tidak hanya tentang bisnis itu sendiri, tetapi juga tentang banyak orang yang akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, social partnership harus mengedepatkan feedback orang lain untuk terus beradaptasi dan mengembangkan usahanya. Baiklah, Saudari Elsanya. Memang karakter social partnership juga harus inovatif, kreatif dan inovatif. Jadi selalu berupaya mencari cara-cara terbaik, paling efisien, paling efektif untuk mencapai visi, misi, tujuan dari usaha yang akan dikembangkan. Kemudian feedback, jadi di sini masalahnya harus terbuka kepada feedback. Jadi ini bukan hanya bicara soal bisnis, tapi bagaimana dampak terhadap orang-orang yang ada sebagai obyek. Jadi di sini social partnership memang mementingkan dampak dari kegiatannya supaya dirasakan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat, terutama yang terdampak bencana misalnya. Dan ini memang masyarakat setempat pun harus lebih cepat beradaptasi dengan mengembangkan usahanya. Jadi memulihkan kondisinya. Karena bencana, perekonomian, kemudian kehidupan sosial terpuruk, maka ini harus segera pulih. Dan usahanya antara lain harus segera berkembang kembali. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada manfaat menjadi social partner. Pertama, yaitu berbisnis sambil beramal. Jadi kita sebagai social partner itu bisa berwirausaha sambil beramal. Mengingat aktivitas social partner selalu melibatkan kesejahteraan orang lain. Tentu hal ini sebagai peluang beramal sekaligus. Lalu yang kedua lebih bertanggung jawab kepada lingkungan. Sebab visi utama berbisnis dijunjung mengutamakan kesejahteraan orang lain, maka seorang social partner lebih perhatian dalam isu di sekitar lingkungan. Lalu yang terakhir ada menghasilkan kebermanfaatan lebih bagi orang lain. Menjadi social partner artinya memikirkan nilai sosial dari usaha agar bisnis mampu membantu orang lain. Dengan usaha yang dijalankan, maka akan bisa menolong orang lain dan menjadikan bisnis bermanfaat bagi sekitar. Ini memang beragam manfaat dari social partner jadi di sini berbisnis sambil beramal. Memang bisnis itu jadi harus jadi ladang amal. Jadi setiap aktivitas sebenarnya harus jadi ladang amal sekaligus menjadi ladang bisnis. jadi dua-duanya dapat. Urusan dunia dapat, urusan akhiratnya juga dapat. Dan di sini memang bagaimana berupaya meningkatkan sejahteraan orang lain. Sekaligus memang berbuat baik tentu akan berpahala, akan menjadi amal. Bagaimanapun ini ada yang sifatnya menolong, menolong sesama siapapun tanpa pandang apa-apa. siapapun dibantu yang mengalami keterperokan yang malah menasib tidak baik jadi nanti akan bertama baik karena adanya bantuan dari kegiatan ini termasuk di dalam usahanya. Kemudian memang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi bisnis tidak lepas dari lingkungan. Isu lingkungan di sekitar apa misalnya pencemaran limbah dan sebagainya maka seorang yang menjalankan sosioprenership akan berpikir ulang apakah dari kegiatannya akan menimbulkan dampak lingkungan dan bagaimana mengatasinya. Jadi selalu dikaitkan dengan persoalan lingkungan sekitar. Kemudian sekali lagi ini memang ada kebermanfaatan yang lebih bagi orang lain. Jadi ada nilai sosial yang dijungjung. Kemudian mampu membantu orang lain ini jelas caranya dari manfaat ini kemudian ini sekali lagi menolong orang terutama membantu memberikan semacam kail supaya dia dapat ikan. Bukan memberikan ikannya tapi memberikan kail supaya dia dapat ikan. Sehingga bisnisnya bisa berkembang lagi dan bisa menimbulkan efek positif nilai tambah bagi sekitarnya. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada tips menjadi sosial pener. Yang pertama memahami kebutuhan masyarakat. Memahami apa saja hal penting dan menjadi kebutuhan utama masyarakat baik untuk masa kini maupun masa mendatang dengan memahami beragam kebutuhan masyarakat dari hal terkecil hingga permasalahan terbesar sekalipun akan membuat kita menjadi lebih tahu wawasan dan isu apa yang hendak diangkat. Oleh karena itu isu-isu tersebut nantinya bisa dituangkan menjadi sebuah ide menarik. Lalu yang kedua menentukan segmentasi. Melalui segmentasi kita bisa mengetahui masyarakat sasaran yang sesuai dengan ide bisnis. Hal tersebut juga bisa menjelmas sebagai dorongan untuk membantu mematangkan konsep bisnis karena permasalahan tiap sasaran tentunya beragam serta spesifik di tiap-tiap wilayah. Hal utama yang bisa menjadi pedoman dalam mewujudkan penetapan segmentasi secara tepat dan akurat adalah berdasarkan indikator geografis, usia, pekerjaan, dan juga tingkat pendidikannya. Sudari Elsania, cukup jelas tadi apa yang Anda paparkan. Memang di sini seorang sociopreneurship, seorang sociopreneur harus memahami apa kebutuhan utama masyarakat. saya pernah baca satu buku ada seorang doktor di bidang ilmu ekonomi yang mengajar di salah satu kampus apakah di Pakistan atau Bangladesh saya lupa ya kampusnya cukup besar terkenal ketika dia keluar kampus di luar itu banyak sekali pengemis banyak pengemis jadi banyak yang minta-minta kemudian si doktor ekonomi tersebut berpikir ya saya mengajar ilmu ekonomi mentara di luar ada orang yang berkebutuhan ekonomi dan sangat rentan sangat lemah perekonomian bagaimana nih supaya saya bisa membantu dengan teori saya mempraktekannya supaya pengemis itu menjadi pengusaha begitu nah dicari lah model ya bagaimana memperdayakan pengemis-pengemis itu supaya mau menjadi pengusaha kecil minimalnya jadi apa punya usaha lah begitu ya jangan pengemis lagi nah makanya dikembangkanlah konsep ini ya salah satunya dengan apa bisnis yang peduli sosial begitu ya bukan bisnis murni tapi harus ada tema sosial harus ada muatan sosial harus ada nilai sosialnya ya kemudian disini segmentasi ya jelas ya bahwa harus ada ide tertentu ya sesuai dengan ide masing-masing kemudian masyarakat sasarannya seperti apa kemudian harus dimotivasi juga ya kemudian konsepnya semakin dimatangkan dan nantinya akan tiap wilayah akan mendapatkan penanganan yang berbeda ada spesifikasi ya kalau di perkotaan bagaimana kalau di pedesaan bagaimana kalau di pinggiran bagaimana misalnya ya dan inilah nantinya akan berkembang menjadi lebih pesat lagi bagaimana menangani perekonomian yang terpuruk baik itu karena kondisi masyarakatnya yang tertinggal atau memang karena adanya bencana atau kejadian yang tidak diduga silahkan dilanjutkan baik terima kasih pak selanjutnya yang ketiga tips menjadi sasi penang yang ketiga itu perumusan konsep dan ide bisnis perumusan konsep serta ide bisnis bisa dimulai dengan menentukan materi serta bentuk penyajian bisnis yang unik dan tidak biasa hal tersebut juga akan mendukung tumbuhnya bisnis secara pesat apalagi jika menambahkan berbagai bentuk kemudahan bagi masyarakat sesaran selain itu disini juga perlu menekankan dampak tujuan serta jangkauan dari bisnis klasifikasikanlah jangkauan dan sasaran dari bisnis agar mempunyai kejelasan serta mampu mendorong terciptanya fokus utama saat strategi pengenalan bisnis dan fasilitas apa saja yang disediakan lalu yang keempat memilih jenis pendanaan awal pemilihan jenis pendanaan bisnis di awal harus dilakukan melalui sejumlah penilaian dan pertimbangan secara terbuka agar menghasilkan pilihan ideal penilaian dan pertimbangan dalam hal ini adalah untuk mengetahui apa saja keunggulan kekurangan serta tingkat resiko dari masing-masing pilihan sumber pendanaan tersebut pilihan sumber pendanaan terdapat berbagai macam diantaranya pinjaman kredit bank modal ventura crowd funding dan sebagainya ingat pemilihan sumber pendanaan harus dilaksanakan secara tepat agar bisnis terhindar dari segala bentuk rugian Sudari Elsania memang disini harus dirumuskan konsepnya ide bisnis apa ini yang diutamakan adalah yang unik yang spesifik yang tidak biasa makanya harus ada model-model bisnis ide bisnis atau konsep bisnis yang inovatif tidak sama dengan yang sudah ada sehingga bisa menjadi hal yang menarik termasuk disini bagaimana pengenalan bisnis dan fasilitas apa yang perlu disediakan sehingga jangkauannya semakin tepat tepat sasaran kemudian pendanaan jelas penting bagaimana penyediaan dana awal untuk berlangsungnya perputaran bisnis tersebut yang melibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya anggota masyarakat tadi sudah dijelaskan ada kredit bank tentu saja kredit dengan kehususan kemudian ada modal pentura dan sebagainya jadi harus tepat seberpandanaannya supaya terhindar dari kerugian walaupun ada misi sosial tapi tetap menghindari kerugian karena ini masih kaitannya juga dengan bisnis tapi tidak terlalu mengejar keuntungan tetap ada misi sosial yang diimbannya silahkan dilanjutkan baik terima kasih selanjutnya yang kelima yaitu memanfaatkan platform media sosial memanfaatkan berbagai platform media sosial agar pengenalan produk bisnis serta manfaat sosial dari produk tersebut bisa diketahui dan berjalan sesuai dengan keinginan kita pilih platform media sosial yang mampu memberikan berbagai fitur-fitur menarik agar proses brand awareness saat menjalankan usaha pengenalan bisnis bisa berjalan efektif praktis dan efisien namun perlu diingat untuk jangan terlalu banyak memilih platform media sosial karena hal tersebut bisa berdampak pada terpecanya fokus serta banyaknya pembagian waktu untuk mengerjakan kampanye bisnis hal tersebut juga bisa menjadi faktor penilaian terhadap keserifisan dan konsistensi pengerjaan bisnis karena apabila terdapat salah satu platform yang berjalan tidak sehirama dengan platform lainnya maka itu bisa memunculkan persepsi mengenai ketidakseimbangan pemberian informasi ya saudari Elsan memang media sosial atau medsos sangat diperlukan untuk mengembangkan bisnis termasuk social trainer jadi beragam media sosial sekarang bisa dinikmati dengan mudah dengan aksesnya yang makin gampang saja dan ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis berbasis sosial jadi bagaimana nanti memasyarakatkan konsep-konsep bisnis menjangkau masyarakat yang lebih luas bisa menggunakan berbagai media sosial tersebut karena sekarang kepemilikan gadget sudah merata sudah menjangkau hampir semua lapisan masyarakat jadi alangkah baiknya dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis yang berbasis sosial itu atau sosial primer silahkan dilanjutkan baik selanjutnya yang ke-6 menjalankan strategi pemasaran menjalankan strategi pemasaran sangatlah berguna bagi kelangsungan dan perjalanan bisnis saat ini telah tersedia berbagai macam strategi pemasaran baik berbentuk konvensional maupun dijalankan secara online melalui bantuan media digital pemilihan strategi pemasaran harus tepat dan menyesuaikan dengan karakteristik dari bisnis sosial partnership yang dijalani apabila membutuhkan perhatian secara luas dan dalam waktu singkat maka strategi pemasaran melalui media digital sangat cocok dipilih sosial partner dapat pula memadukan kedua pilihan media untuk strategi pemasaran tersebut secara bersamaan maupun silih berganti intinya harus dikondisikan dengan situasi dalam bisnis lalu yang ketujuh menekankan bisnis dengan konsep sosial sosial partnership merupakan bisnis dengan konsep sosial dan oleh sebab itu sosial partner harus bisa memberikan gambaran secara jelas agar tidak menimbulkan mispersepsi mengenai konsep dari bisnis ini selain itu pemberian informasi secara spesifik mengenai bentuk dan konsep bisnis juga mampu memberikan peluang untuk bisa memunculkan perhatian lebih bagi para pihak yang mempunyai kesamaan passion dan kegemaran dengan konsep dari bisnis kita memang di sini pemasaran menjadi kunci penentu dari keberhasilan bisnis dan digital marketing merupakan pilihan yang tepat di era sekarang akan mempermudah proses pemasaran menyampaikan informasi ke konsumen secara serentak secara tepat waktu kapanpun dimanapun jadi sepanjang internet ini masih ada akan memudahkan proses pemasaran ini strategi yang tepat memang tidak bisa dihindari perkembangannya jadi orang punya gadget di tangannya masing-masing alangkah baiknya dari gadget ini menghasilkan antara lain terlibat di dalam marketing tentu saja produk produk yang halal dan legal yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan begitu pula produk-produk di dalam sosiopreneur apa saja ya saja apa saja yang akan dipasarkan melalui digital marketing kemudian memang ya memang ini bisnis dengan konsep sosial jadi harus memiliki persepsi yang sama bahwa bisnis ini memang muatan sosialnya dominan atau berimbang dengan kepentingan bisnisnya sehingga orang menjadi lebih paham bahwa ini bisnisnya bisnis sosial jadi harus dibedakan dengan bisnis yang murni karena ada kepentingan untuk membantu masyarakat secara proaktif secara positif dan secara progresif silahkan dilanjutkan baik terima kasih pak selanjutnya ada contoh sosial dari entrepreneurship yaitu waste for change jadi ini adalah salah satu solusi bijak kelola sampah salah satu sosial partnership penama di Indonesia adalah waste for change waste for change merupakan bisnis sosial yang berfokus pada pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab bisnis yang didirikan pada tahun 2014 silam ini memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia bebas sampah caranya mereka melakukan berbagai kolaborasi dan penanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah mereka memiliki prinsip 4C yaitu konsul atau jasa konsultasi pengelolaan sampah terus kempen atau mengedukasi masyarakat lalu yang ketiga ada kolek atau bantuan mengumpulkan sampah dan yang terakhir ada create atau mengubah sampah menjadi bahan daru ulang ya saudara El Sania memang sampah merupakan salah satu persoalan yang belum tuntas sampai saat ini bagi setiap pemerintah pemerintah daerah terutama ya juga bagi masyarakat sekitar komplek-komplek perumahan dan sebagainya ya jadi inilah merupakan contoh dari bagaimana sampah itu bisa dibisniskan ya dengan nilai-nilai sosial tertentu ya tentu saja karena disini ada konsultasi bagaimana mengelola sampah ya termasuk diawali dengan pemisahan mana sampah organik mana yang termasuk non-organik yang mana plastik yang mana logam mana beling kaca dan sebagainya itu diawali dengan konsultasi pengelolaan kemudian juga ada prinsip mengedukasi masyarakat bagus ya jadi memang masyarakat perlu diberikan pemahaman secara gamlang bahwa sampah itu bukan musuh ya tapi harus ditangani dikelola bersama sehingga menghasilkan sehingga jadi bisnis ya sehingga membantu perekonomian ya sudah banyak kelurahan-kelurahan yang mempraktekan bank sampah disana ya jangan nama apapun sudah beredar di masyarakat ya usaha-usaha yang mendaur ulang sampah ya termasuk disini bagaimana mengumpulkan sampah ya dan bagaimana sekali lagi mendaur ulang menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomi misalnya untuk dibuat berkakas rumah tangga untuk dijadikan pupuk ya dan sebagainya silahkan dilanjutkan baik dari dari keseluruhan presentasi tersebut dapat disimpulkan yaitu menjadi seorang sosial entrepreneur memang dibutuhkan niat yang menjadi seorang sosial entrepreneur memang dibutuhkan niat yang khusus tidak seperti menjalani bisnis konvensional pada umumnya jiwa sosial yang tinggi merupakan salah satu karakter utama yang harus ada pada diri seorang sosial entrepreneur nilai yang diciptakan oleh seorang sosial entrepreneur juga amatlah berbeda dengan sosial entrepreneur biasa untuk berhasil dalam bidang ini seorang harus dapat memikirkan manfaat ekonomi dampak positif dan masalah sosial meskipun demikian tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan konsep bisnis baru ini faktanya banyak contoh sosial entrepreneur dari seluruh tanah air yang berhasil mengimplementasikan ide-ide mereka ya saudari Elsa nya beberapa poin ya yang sudah Anda jelaskan secara gamblang tadi ya memang disini harus ada niat khusus ya jadi berbeda dengan bisnis yang murni bisnis konvensional ya ini ada misi sosialnya ya ada ya paling tidak harus ada jiwa relawannya ya jiwa bisnis yang berpadu secara seimbang dengan jiwa relawan ya dan disini menjadi karakter yang harus ada pada seorang entrepreneurship seorang entrepreneur sosial entrepreneur ya jiwa sosial yang tinggi kepedulian sosial lebih punya empati dan simpati kepada kondisi masyarakat jadi berbeda dengan entrepreneur biasa kemudian juga lebih memikirkan manfaat ekonomi dampak positif dan masalah sosial sekali lagi dan juga ini merupakan sebenarnya bukan konsep listris baru jadi sudah sejak lama ada misalnya kooperasi itu kooperasi juga termasuk sosiopreneur sebenarnya karena ada misi gotong royong cuman kurang populer dibandingkan dengan badan usaha milik negara dan badan usaha swasta padahal kooperasi itu merupakan yang harusnya menjadi pilar perekonomian negara tapi kontribusinya masih rendah nah mungkin inilah ide baru atau konsep baru untuk pengembangan lebih lanjut maka muncullah sosiopreneurship jadi nanti dikembangkan di seluruh Indonesia dengan kehasan atau muatan lokal atau kearifan lokal masing-masing wilayah jadi ide-ide apa yang bisa dikembangkan di tingkat baik tingkat desa kelurahan kecamatan kebupaten kota provinsi sampai di pusat jadi nanti akan berkembang mungkin nanti akan lebih memacu keberadaan masyarakat yang terpinggirkan dan juga ikut mendorong ya kooperasi terus bangkit dengan kaitannya dengan sosial partnership ini terima kasih saudari Elsenia terima kasih juga Pak atas pemaparannya mudah-mudahan bermanfaat bagi Pak Mirsa dimanapun terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak terima kasih